Intro Assalamualaikum, halo semuanya Hari ini aku akan bikin Sambel lenca, atau yang sering dikenal Sebagai karedok lenca Lenca ini jenis buah khusus Untuk dilalap ya, artinya Dimakan mentah bersama lauk pauk dan sambel Ini favorit aku banget Sekarang langsung aja kita buat sama-sama Intro 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 Bahan-bahan lengkapnya 200 gram lenca Buang tangkainya, lalu cuci bersih 2 ikat daun kemangi 10 buah cabai rawit merah 5 buah cabai rawit hijau 1 buah cabai keriting merah 5 cm kencur, kupas 2 siung bawang putih 1 sendok makan gula aren 1 bungkus terasi udang 1 sendok teh garam Setengah sendok teh MSG Intro Intro Siapkan cobek Masukkan kencur Bawang putih Tambahkan garam Kita ulek dulu kedua bahan ini Sampai benar-benar halus Setelah kencur dan bawang putih halus Masukkan cabai rawit merah Cabai rawit hijau Cabai keriting merah Nah ini kita patah-patahkan dulu cabai keriting merahnya Kemudian kita ulek kembali Sampai semua cabainya sedikit halus Kira-kira sampai tekstur cabainya seperti ini Ini masih kasar Selanjutnya masukkan MSG Terasi udang Lalu gula aren Ulek sebentar sampai semua bumbunya tercampur rata Kalau semuanya sudah tercampur rata seperti ini Sekarang saatnya kita masukkan lenca Masukkan perlahan ya Kemudian kita ulek cukup sampai si lencahnya pecah aja Jadi jangan sampai halus seperti kita ngulek bumbunya tadi Kalau lencahnya sudah pecah selanjutnya masukkan lagi sisa lencahnya Muleknya pelan aja supaya lencahnya nggak muncrat Sudah pecah semua buah lencahnya Lalu kita aduk-aduk dengan spatula Terakhir tambahkan 2 ikat daun kemangi Dan kita bejek-bejek sebentar daun kemanginya Cukup sampai memar aja Ditekan-tekan seperti ini Nah ini sudah selesai Sambal lencah atau karedok lencahnya sudah jadi Aduk-aduk lagi sebentar Supaya daun kemanginya tercampur rata Dan kita sisihkan dulu Selanjutnya siapkan pan Lalu isi dengan minyak goreng Kita akan goreng tempe dulu Untuk dimakan bersama karedok Ini tempe stok kulkas Jadi sudah aku kasih bumbu Untuk bumbunya cukup bawang putih dan ketumbar Terus dikasih kaldu bubuk Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan Sampai seperti ini ya Warnanya Sudah kuning kecoklatan Angkat dan tiriskan dulu Langsung aja kita cobain karedok lencahnya Sudah ada nasi putih hangat Dan juga ada bala-bala jagung manis Ambil tempe cocol bersama karedok lencah Hmm ini tempenya wangi banget Lalu kita makan Ini beneran enak banget Lencanya ada sedikit rasa pahit Manis Pokoknya enak banget Bisa dimakan bersama lauk lain juga Cuman aku lebih seneng dimakan sama tempe hangat kayak gini Rasanya nikmat banget Semoga videonya bermanfaat Selamat mencoba Terima kasih buat yang sudah menonton video ini Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya Wassalamualaikum Sampai ketemu lagi di video-video-video-video-video-video-video-video